Sang Kaisar mengatakan meskipun ia sedang sakit, ia harus datang ke perjamuan itu untuk bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Sesaat Sang Kaisar meminta nasi tahu dan ingin memakannya, sebagai tanda ia turut berbela sungkawa atas kematian teman Siawse. Setelah memakannya, ia berkata Siawse telah dewasa dan ia tidak akan mengaturnya lagi. Ia bebas melakukan apapun yang ia mau, karena bagaimanapun juga Siawse akan menggantikan dirinya sebagai Kaisar. Setelah Sang Kaisar pergi, Siawse berkata perjamuan itu pun telah selesai. Satu persatu orang-orang mulai meninggalkan tempat tersebut. Pangeran Chi menjadi sangat marah karena perkataan Sang Kaisar yang memilih Siawse menjadi penerusnya. Terlihat, pangeran Siawchong sudah menyerah. Mau bagaimanapun juga, ayah mereka tetap memilih Siawse untuk menjadi penerus Sang Kaisar. Dan itu tidak akan bisa diganggu-gugat. Sesaat ia ingin dipertemukan dengan Tabib Hua yang merawat Sang Kaisar. Ia ingin bertanya apakah bisa menyembuhkan matanya yang telah lama buta. Namun ia sadar Tabib Hua adalah temannya Siawse dan ia perlu persetujuan Siawse. Sementara itu, Mu Chen menghampiri mereka semua. Di saat ia melihat Tabib Hua, ia pun langsung meminta untuk diangkat menjadi muridnya. Karena ia ingin berguru dengannya. Agar bisa menjadi Tabib yang hebat juga. Ia akan memberikan tanaman herbal dan gudang obat-obatan miliknya. Mendengarkan hal tersebut, Hua seketika menyetujui dan mengangkat ia menjadi murid sekaligus asisten peribadinya. Kembali ke Pangeran Chi. Di sana ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh keluarga bangsawan yang sudah mendukung Siawse. Agar semua orang tahu, siapapun yang mencoba mendukung Siawse maka akan tewas. Lalu di saat itu juga, pasukannya mulai bertindak dan membunuh satu persatu keluarga bangsawan saat di malam hari. Lalu keesokan harinya, mayat keluarga bangsawan yang dibunuh tadi malam dilihat langsung oleh Siawse dan teman-teman. Mereka sedari awal sudah curiga ini ulahnya Pangeran Chi. Namun lagi-lagi karena tidak adanya bukti, mereka belum bisa menuduhnya dan harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu agar tidak memakan korban lagi. Pangeran Chi masih belum puas mengenai teror yang ia lakukan. Kini ia berencana menggunakan pasukan dari sekte Sungai Gelap untuk membunuh petinggi kerajaan yang kemarin mendukung Siawse. Hingga di malam harinya, salah satu petinggi kerajaan sekaligus memiliki gelar guru kerajaan Baili tiba-tiba dihampiri oleh pasukan sekte Sungai Gelap yang bernama Muyu. Tanpa berkata apa-apa, ia bersama pasukannya pun menyerang. Tak lama kemudian, Qian Lu datang membantu dan berhasil memukul mundur pasukan sekte Sungai Gelap. Lalu di sana, Qian Lu berkata ia dipinta oleh Siawse untuk melindunginya. Guru besar di sana menyadari bahwa Siawse sudah mengetahui siapa dalang dibalik semuanya ini. Keesokan harinya, Siawse ditemani oleh Lei Wu Ji datang ke markas sekte Mahatau. Salah satu sekte yang mengumpulkan semua informasi di dunia persilatan. Pemimpin sekte tersebut merupakan gurunya Siawse. Namun berhubung, sang guru tidak berada di sana, kini penggantinya adalah anak dari gurunya, seorang wanita yang bernama Jisoo. Ternyata Jisoo adalah salah satu dari empat pengawal milik Siawse. Melihat hal itu, Lei Wu Ji sangat terkejut. Ternyata pengawal terakhir adalah dirinya. Lalu, Jisoo memberitahukan informasi bahwa yang menyerang dan merusak pembuluh darah Siawse di saat dulu seseorang yang memiliki kekuatan feminim yang bernama Ilmu Sahaja. Untuk siapa orangnya, Jisoo akan mencari tahu kembali. Siawse menjawab kedatangannya saat ini bukan menanyakan hal tersebut, melainkan meminta Jisoo untuk mencari keberadaan salah satu temannya, yang tak lain adalah Wu Xin. Di malam harinya, Hua mengatakan kepada Siawse bahwa pangeran Siawchong ingin ia memeriksa kedua matanya yang telah lama buta dan ia ingin meminta izin akan hal tersebut. Siapa sangka Siawse mengizinkannya dan Hua diperbolehkan untuk mengobati kedua mata milik Siawchong. Di sana teman-temannya khawatir apabila pangeran Siawchong bisa melihat kembali, maka musuh Siawse akan bertambah. Namun di sana Siawse tidak peduli dan tetap meminta Hua untuk menyembuhkan kedua mata saudaranya itu. Lalu kegaduhan terjadi, yang dimana Kianlu menyerang Jisoo yang ia anggap sebagai penyusup. Siawse dengan cepat menghentikannya sambil berkata Jisoo merupakan salah satu dari empat pengawal miliknya dan meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Ternyata kedatangan Jisoo membawa Wu Xin ke sana. Akhirnya Siawse bertemu lagi dengannya. Wu Xin mengatakan ia sudah tahu bahwa Siawse sedang mencarinya dan menyuruh Jisoo untuk mencari keberadaannya. Di sana Wu Xin berterus terang kedatangannya ke kota Tianqi untuk mencari ibunya yaitu Selir Suan. Mendengarkan hal tersebut, Siawse akan membantunya agar bisa bertemu kembali dengan Selir Suan di istana. Lalu Siawse menemui Kasim Jin dan meminta pertolongannya untuk membantunya membawa masuk seseorang yang merupakan temannya agar bisa menemui Selir Suan yang dimana temannya itu adalah Wu Xin, pemimpin sekte Tian. Mendengarkan hal tersebut, Kasim Jin menyadari Wu Xin adalah anak dari Selir Suan. Siawse membenarkan hal itu. Kasim Jin menjawab, ia bisa saja membantu, namun keselamatan Wu Xin tidak bisa ia jamin. Apabila tertangkap, ia tidak akan bertanggung jawab. Siawse menjawab, masalah itu biarkan ia yang mengatasinya. Lalu singkatnya, Kasim Jin membawa beberapa orang yang merupakan Kasim baru dan di sana Wu Xin sedang menyamar menjadi Kasim baru tersebut. Di saat hendak dibawa masuk, kepala Kasim yaitu Jing Suan mengecek satu persatu dari mereka. Untungnya keberadaan Wu Xin tidak dicurigai. Setelah berhasil masuk, Kasim Jin berkata kepada Wu Xin, ia hanya memiliki waktu tiga jam dan harus segera pergi. Apabila tidak, maka resikonya ia yang tanggung sendiri. Akhirnya, Wu Xin bertemu dengan Selir Suan dan membantunya untuk beribadah. Di sana Selir Suan yang melihatnya merasa tidak asing dengan wajahnya, yang mirip seperti seseorang yang ia kenal. Mulai dari alis, mata, dan hidungnya. Tanpa ia sadari, dihadapannya itu adalah anaknya sendiri. Namun di sana, Wu Xin memilih untuk diam dan tidak membuka identitasnya. Lalu pelayan menghampiri dan mengatakan bahwa Pangeran Chi sudah datang. Ternyata, oh ternyata, Pangeran Chi merupakan anaknya Selir Suan dari Sang Kaisar. Lalu sesaat, Pangeran Chi menyadari bahwa di dalam sana terdapat seseorang yang ia kenal. Ternyata ia sudah tahu, Wu Xin adalah anaknya Selir Suan. Namun ia memilih untuk diam. Sedangkan dari dalam, Wu Xin memperhatikan mereka berdua. Setelah memberikan segelas teh untuk ibunya, Pangeran Chi lalu pergi dari sana. Lalu setelah itu, Wu Xin menghampiri Selir Suan. Mereka pun duduk mengobrol dan Selir Suan bercerita mengenai hidupnya. Yang di saat dulu, ia memiliki hubungan dengan pemimpin sekte Tian. Namun karena Sang Kaisar menyukainya juga, yang pada akhirnya, ia diambil oleh Sang Kaisar dan dinikahi sebagai selir. Dari hubungannya dengan Kaisar, lahirlah Pangeran Chi. Namun di saat itu juga, pemimpin sekte Tian membawanya pergi. Ia pun menikah dan melahirkan seorang anak. Sang Kaisar yang mengetahui hal itu menjadi sangat murka. Dan mengancam apabila Selir Suan tidak kembali ke kerajaan, maka Pangeran Chi yang dikala itu masih kecil akan dibunuh. Mau tidak mau Selir Suan memilih kembali ke kerajaan. Dan meninggalkan pria yang ia sukai dan meninggalkan anaknya. Pemimpin sekte Tian lalu bunuh diri karena frustasi. Semenjak hari itu, Selir Suan tidak mengetahui keberadaan anaknya. Tanpa ia sadari, Wu Sin dihadapannya itu merupakan anaknya sendiri. Di sana, Wu Sin yang telah mengetahui semua cerita itu sangat bersedih. Karena sang ibu ternyata selama ini sangat menderita. Namun sesaat, Selir Suan jatuh pingsan. Saat dicek, Wu Sin menyadari. Teh pemberian dari Pangeran Chi terdapat racun. Lantas ia pun menarik racun tersebut dan ia pindahkan ke dalam tubuhnya. Agar sang ibu tetap selamat. Tak lama kemudian, Pangeran Chi datang ke sana. Yang ternyata ia sengaja melakukan itu untuk menjebak Wu Sin. Menit 39 lewat 41. Lalu, Wu Sin dibawa ke dalam penjara. Di sana, Pangeran Chi bekerjasama dengan seorang penyihir dari sekte Sungai Gelap yang bernama Yaya. Dan Wu Sin akan dikendalikan layaknya zombie. Agar Pangeran Chi bisa menggunakan Wu Sin sebagai senjatanya. Di tempat lain, Xiaose dan kawan-kawan merasa khawatir karena Wu Sin tidak kunjung kembali. Namun Xiaose berkata ia yakin Wu Sin akan baik-baik saja. Sementara itu, Hua mendatangi kediaman Pangeran Xiaocong. Ia pun mencoba mengecek kedua matanya dan menyadari saraf di matanya tidaklah rusak dan bisa disembuhkan. Namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus menemukan pendonor mata. Pelayan setia Pangeran Xiaocong langsung berkata kalau ia akan mencari pendonor mata secepatnya. Asalkan Pangeran Xiaocong bisa melihat kembali. Ia akan melakukan apapun yang dipinta oleh tabib Hua. Hua berkata, si pendonor tidak boleh terpaksa dan harus ikhlas mendonorkan matanya. Apabila terpaksa, maka hasilnya akan gagal. Sesaat, Hua berkata bahwa yang memaksanya untuk mengobati kedua mata Xiaocong adalah Xiaose. Mendengarkan hal itu, Xiaocong sangat berterima kasih kepada Xiaose. Ternyata yang membuat matanya menjadi buta itu dikarenakan di saat ia masih kecil tak sengaja merebut kue milik Xiaose. Sebenarnya Xiaose melarang ia memakan kue itu. Namun karena ia masih kecil dan tidak tahu apa-apa, ia pun memakannya dan tanpa sadar di dalam kue itu terdapat racun perusak syaraf yang ingin dibuang oleh Xiaose. Karena hal tersebut kini kedua matanya buta, namun selama ini ia tidak pernah menyalahkan Xiaose. Karena bagaimanapun juga ia yang salah. Lalu di saat Hua keluar pendekarian, gurunya Xiaocong bertanya. Apakah mata Xiaocong bisa disembuhkan atau tidak? Hua menjawab kalau ia bisa menyembuhkannya. Seketika pendekarian memberikan hormat kepadanya sebagai bentuk rasa berterima kasihnya. Mucen terkejut karena baru pertama kalinya pendekarian sujud di hadapan seseorang. Lalu setelah itu saat berada di depan pintu keluar, pelayan setia pangeran Xiaocong berkata bahwa yang akan mendonorkan matanya adalah dirinya. Ia ikhlas melakukan itu untuk membalas budi sang pangeran yang memungutnya sejak kecil dan memberikan kehidupan yang layak hingga sampai sekarang. Namun satu yang ia pinta, Tabib Hua tidak boleh mengatakan kepada Xiaocong bahwa yang mendonorkan matanya adalah dirinya. Sedangkan di tempat lain, Pangeran Qi membawa Su Changhe, pemimpin sekte Sungai Gelap dan menunjukkan beberapa orang yang sudah disihir oleh penyihir Yeya. Dan kedepannya orang-orang ini akan dikendalikan olehnya. Tidak hanya itu, Wu Xin sudah ia ubah menjadi senjatanya dan akan mengikuti segala perintahnya. Di waktu bersamaan, Xiaose sudah tahu Wu Xin diculik oleh Pangeran Qi. Misi mereka saat ini harus segera menyelamatkan Wu Xin sebelum semuanya terlambat. Di malam harinya, Hua datang ke kediaman Pangeran Xiaocong dan siap untuk mengoperasi kedua matanya. Di depan kamar, seorang Kasim bersama Lei Wu Ji menjaga tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Paman Xiaose yaitu Yu Li menjaga kediaman Pangeran Xiaocong. Ia tahu terdapat seseorang yang tidak menginginkan Pangeran Xiaocong bisa melihat kembali. Namun ia tidak peduli akan hal itu. Yang ia khawatirkan nyawa Tabib Hua karena Kaisar masih membutuhkan Tabib Hua untuk dirawat. Dan benar saja, pasukan sekte Sungai Gelap atas perintah Pangeran Qi sudah datang ke sana untuk membunuh Tabib Hua. Paman Yu Li tentu saja tidak ambil diam. Di waktu bersamaan, Mu Yu dari sekte Sungai Gelap juga datang ke sana. Lei Wu Ji bersama Kasim di sana bersiap melawannya. Sementara Pangeran Qi sudah menunggu semuanya ini dan standby di rumahnya. Su Chang He memberikan perintah pasukan sekte Sungai Gelap miliknya untuk segera melaksanakan tugas mereka. Operasi kedua mata Xiaocong sudah dimulai. Tabib Hua segera menusuk wajahnya menggunakan jarum akupuntur. Sedangkan di luar terjadi pertarungan yang sangat sengit. Tak lama kemudian, Wu Xin datang ke sana dan menyerang Lei Wu Ji. Menyadari itu adalah Wu Xin, ia pun terkejut. Namun mereka berdua dengan mudah dikalahkan. Wu Xin segera masuk ke dalam dan menyerang satu persatu dari mereka. Sehingga Tabib Hua juga menjadi korban. Untung saja Xiaose datang tepat waktu dan segera menghentikannya. Xiaose mencoba menyadarkannya dengan memanggil namanya. Wu Xin sesaat terhenti dan tidak menyerang mereka. Wu Xin! Bukan dia, Wu Xin. Namun sayang, Pangeran Qi datang ke sana dan membunyikan sebuah lonceng yang membuat Wu Xin selalu bisa dikendalikan. Sesaat Pangeran Qi berkata semuanya telah terlambat karena nyawa Xiaocong sebentar lagi akan tewas. Ternyata Pangeran ke-9 yang berada di dalam mencoba membunuh Xiaocong. Yang di mana ia hanya berpura-pura baik saja sedari awal. Namun tak lama kemudian ia keluar dengan penuh luka dan akhirnya tewas di tempat. Melihat hal tersebut, Pangeran Qi yang menyadari misinya telah gagal memilih pergi dari sana. Saat masuk ke dalam, ternyata Xiaose sudah sadar sejak awal. Maka dari itu ia meletakkan sebuah jebakan mekanisme di atas meja dan memakaikan baju besi di tubuh Xiaocong. Di sana Tabib Hua terluka parah. Namun ia berkata operasi kedua mata Xiaocong sudah berhasil. Di malam itu juga, Xiaose menemui Tabib Xi yang sedang mengobrol dengan Tian Chen, penasehat kerajaan. Ia meminta Tabib Xi untuk mengobati luka yang diterima oleh Hua. Mendengarkan hal tersebut, Tabib Xi segera pergi mengecek. Lalu, Xiaose meminta bantuan Tian Chen dan bertanya bagaimana caranya melepaskan seseorang yang telah dikendalikan. Karena Wu Xin temannya sudah dikendalikan oleh seseorang. Tian Chen menjawab, terdapat satu cara, yaitu menggunakan darah dari keturunannya. Bisa ibu, ayah, atau adiknya Wu Xin. Mendengarkan hal tersebut, ia teringat Wu Xin memiliki seorang ibu yang tak lain adalah Selir Suan. Sementara di tempat lain, Kaisar bertanya kepada Mu Chen kenapa Tabib Hua tidak datang. Mu Chen tidak bisa menjawab karena takut. Sedangkan pengawal kerajaan di sana mau tidak mau berkata, kalau tadi malam, Tabib Hua yang sedang melakukan operasi di kedua mata Pangeran Xiaocong hendak digagalkan oleh Pangeran ke-9. Namun, Pangeran ke-9 telah tewas akibat terkena jebakan mekanisme yang dipasang oleh Xiaose. Yang di mana Pangeran ke-9 dikala itu ingin membunuh Xiaocong. Mendengarkan hal tersebut, Kaisar menjadi sangat marah. Namun, mau bagaimanapun juga, Pangeran ke-9 sudah tewas. Dan itu adalah ganjaran yang setimpal untuknya. Tanpa sang Kaisar tahu, dalang dibalik semuanya ini adalah Pangeran Chi, Pangeran ke-7. Sementara itu, Xiaocong sudah mengetahui kalau Pangeran ke-9 berusaha membunuhnya tadi malam. Namun, sudah tewas akibat terkena jebakan mekanisme milik Xiaose. Xiaocong di sana juga marah kepada pengawal setianya. Karena mendonorkan mata untuknya, tanpa memberitahukan terlebih dahulu bahwa mata itu merupakan miliknya. Pengawal setianya menjawab, ia ikhlas melakukan itu sebagai balas budi. Di malam harinya, Xiaose dan Lei Wuji menyamar menjadi pelayan wanita. Hal tersebut mereka lakukan supaya bisa menyelinap masuk ke dalam kamar Selir Suan. Setelah berhasil masuk, Selir Suan sudah mengetahui hal itu. Siaose lalu berterus terang, kedatangannya saat ini untuk meminta setetes darahnya untuk menyelamatkan temannya. Hanya menggunakan darah dari keturunannya baru bisa menyelamatkan temannya. Selir Suan sesaat terkejut karena secara tidak langsung, yang ingin ia selamatkan itu merupakan anaknya. Xiaose membenarkan perkataannya dan orang itu adalah Wu Xin, pemimpin sekte Tian. Selir Suan menyadari, Kasim baru kemarin yang menemuinya adalah anaknya sendiri. Maka dari itu ia memberikan setetes darahnya agar Wu Xin bisa disembuhkan. Setelah mendapatkan darah tersebut, Xiaose dan Lei Wuji segera pergi dari sana. Di saat hendak kembali, Xiaose akhirnya bertemu dengan pria bertopeng yang waktu dulu telah menghancurkan bela dirinya dan merusak pembulu darahnya. Tak lama kemudian, Kasim Jin Yu datang ke sana untuk melindungi Xiaose dan meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Kasim Jin Yu mencoba melawannya dan ia ingin tahu siapa orang di balik topeng tersebut. Saat bertarung melawannya, ia pun kalah dan menyadari kekuatan yang dipakai oleh pria bertopeng itu adalah ilmu sahaja, kekuatan feminim yang sangat mematikan. Di saat ia ingin melawannya kembali, Kasim Jin Yu akhirnya tewas di tempat. Sedangkan Xiaose yang sudah pergi mulai menyadari, pria bertopeng itu sudah pasti salah satu dari ketua Kasim di kerajaan. Apabila memang benar, ia merasa heran kenapa terus mengincarnya hingga sekarang. Namun ke depannya ia harus lebih berhati-hati. Terima kasih telah menonton!